Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Fang Han dan Hong Yi memandangi pegunungan yang tidak jauh dari mereka, masing-masing mereka memiringkan hidung mereka dan sepertinya mencium sesuatu Siapa itu? ucap Fang Han kaget Tiba-tiba, seekor bango terbang melesat dan menabrak dirinya Peri Bango berkata, Fang Han, kau bisa merasakan kehadiranku itu sangat aneh Ini bukan apa-apa, rohku kultifasi telah disempurnakan sampai batas tertentu, semua inderaku lebih sensitif Jawab Fang Han menyentuh buru halus Peri Bango Baiklah, ayo keluar dari gunung dan jangan pedulikan mereka Fang Han dan Hong Yi menaiki punggung Peri Bango menuju alam bawah tanah Fang Han, kamu benar-benar berat saat ini, ini dua kali lebih berat dari sebelumnya Ucap Peri Bango, ya, tapi kamu bahkan bisa mengangkut seekor kuda Jawab Fang Han ragu-ragu, dan sekarang tubuhnya lebih padat daripada sebelumnya Membuat beratnya berlipat ganda, karena setelah memurnikan tubuh emas, daging dan darahnya telah dipadatkan Tekstur tulangnya sangat rapat, satu tulang hampir setara dengan baja Sekarang, berat tubuhnya adalah 5 atau 600 kilogram, tetapi terlihat lebih halus dan lebih sempurna daripada rata-rata manusia biasa Ini juga mengapa ia memiliki daya serangan yang kuat Mereka meluncur di sebuah pegunungan sekitar 100 mil jauhnya di luar gunung Yuhua Fang Han berkata, Hong Yi, kau tutup telingamu, aku akan menghancurkan metode persembunyian para mata-mata ini Hong Yi melihat Fang Han setelah mengisap udara, tubuhnya membesar seperti bola Kemudian Fang Han menyemprotkan dari mulutnya gelombang suara tinggi Sebuah pohon kecil tidak jauh dari depan langsung meledak Ketika gelombang suara menyapu, ada kekacauan di mana-mana, seolah-olah ada sesuatu yang meledak Di depan tak jauh dari Fang Han berdiri, beberapa sosok murid dalam terungkap Murid-murid dalam ini tanpa keheran, mereka melihat batu giyok yang mereka pegang di tangan mereka Dan batu giyok itu meledak lalu terbakar Ini adalah batu giyok persembunyian Batu giyok ini dapat menyembunyikan aura dan detak jantung Ini adalah alat untuk menguntit yang sangat baik Namun, mereka terkejut oleh suara tinggi oktav Tianlong Fang Han Yang mengandung kehendak spiritual yang kuat Oktav Tianlong milik Fang Han dipelajarinya saat di medan perang iblis Pada saat itu, tubuhnya belum begitu kuat Sekarang setelah sebulan dimasak di dalam tungkupil fondasi tubuh emas Jin Luo Kekuatan oktav Tianlong secara alami meningkat Terlebih lagi, setelah dia mempelajari upacara pembukaan tiga hari yang lalu di Akademi Yuhua Fang Han berkata, Hei, apakah kamu berani menguntit? Ucap Fang Han mendekati para murid itu, lalu mendarat dan menatap mereka dengan mata dingin Tidak bagus, kita telah ditemukan Ucap para murid dalam ini hendak melarikan diri dari Fang Han Tetapi bagaimana mungkin Fang Han membiarkan mereka melarikan diri? Tubuh Fang Han melintas, dan suara bernada tinggi Fang Han menghantam mereka lagi Beberapa murid dalam itu langsung ditembak Sekarang, tembakan Fang Han seperti listrik Bahkan Yuan Jian Kong bukan lawannya Apalagi murid dalam biasa ini Tapi Fang Han tidak berani membunuh Dia takut akan dikenakan sanksi oleh Akademi Karena membunuh sesama murid Akademi Fang Han bergumam Aku tidak akan mengintrogasi mereka di sini Aku akan memasukkan mereka ke dalam lukisan naga kuning huangkuan terlebih dahulu Mencari peluang untuk menjatuhkannya Dan menjadikan mereka sebagai alat Tangan Fang Han melambai Cahaya kuning melintas Dan para murid ini digulung ke dalam lukisan huangkuan Di depan Hong Yi Fang Han tidak perlu merahasiakannya lagi Fang Han berkata Mereka tidak bisa digunakan terlalu lama Setidaknya dalam sebulan ini mereka dapat membantu kita di dalam bawah tanah Sebelum kontes pemilihan 10 daftar San He dimulai Saya akan melepaskannya Hong Yi hanya menganggup dan mereka akhirnya mulai bergerak Di seluruh negeri Ada banyak lapisan tanah yang mengarah ke dunia bawah tanah Tidak hanya di Laut Bohai Fang Han dan Hong Yi memutuskan untuk memilih tanah yang lebih aman untuk dimasuki Di puncak Tiandu saat ini Ini adalah puncak gunung pertama Yuhu Amen Murid sejati dari murid agung Tempat tinggal Hua Tiandu Dan tinggi gunung ini mencapai seribu kaki Awan putih masih berada di antara sisi gunung Di puncak gunung Ada sembilan menara emas yang tergantung Dan cahaya kemasan menyinari seluruh gunung Pada saat ini Di dan Fang Tiandu Feng Hua Tiandu sedang duduk di sebelah tungkupil Dan api yuan biru sedang menyala Hua Tiandu Kamu tidak akan bisa memurnikanku Ucap Raja Iblis itu berteriak putus asa Dan tubuhnya tiba-tiba gemetar Iblis ini Aku dapat dengan mudah membunuhnya Tapi sangat sulit untuk menghapus keinginannya Dan memurnikannya seutuhnya Ucap Hua Tiandu menggelengkan kepalanya Huang Kuan Seng Sui Sayangnya lukisan naga Huang Kuan belum ditemukan Senior Hua Aku mendengar bahwa lukisan Huang Kuan telah muncul kembali Kemungkinan itu memiliki hubungan dengan Fang Kingsu Ucap seorang murid sejati di sampingnya Hua Tiandu berkata Tentu saja aku tahu itu Ini juga petualangannya Di sisi lain saat ini Gunung-gunung dan sungai tampak indah Sebuah kota yang lebar dan kerumunannya seperti semut Dunia yang ramai penuh dengan orang Fang Han dan Hong Yi menatap dari langit Ini bukanlah negara paling makmur di dinasti Ada beberapa dinasti besar di timur Terutama dinasti Dasuan dengan populasi besar Populasinya lebih dari 10 miliar Mencakup 36 ribu ibu kota negara Materialitasnya sangat melimpah Dan talenta-talenta muda lahir di sana Itu disebut kekaisaran Dasuan Secara relatif, dinasti ini hanyalah negara kelas 2 Gerbang Taimen adalah sekte abadi tertua dan paling luas di antara ke-10 akademi Mereka memiliki sistem hukum yang ketat Para murid luar akademi harus pergi ke dinasti sekuler Untuk melakukan perbuatan baik, mengumpulkan reward Mereka dapat menukarnya dengan ramuan obat Karena aturan reward ini Orang-orang dari dinasti jauh lebih kuat daripada dinasti lainnya Dan tentu saja itu jauh lebih kuat daripada akademi kita Ucap Hong Yi menjelaskan Kamu tahu banyak tentang itu Ucap Fang Han bertanya Murid-murid dari Tai Yi akan melakukan perjalanan mengelilingi dunia Merawat orang sakit dan menyelamatkan orang Membantu orang-orang untuk membasmi setan Menghalangi pejabat korup Dan menghilangkan mara bahaya Mereka bahkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan Semua ini dicatat Karena terlalu banyak murid luar yang bepergian Mereka harus membawa catatan prestasi Dan semua yang mereka lakukan dicatat di sana Dan diserahkan kepada akademi Kali ini, Hua Tiandu akan membuat langkah besar Dia telah mengambil tujuh labu Anda Dia sangat perlu untuk benar-benar memantau para murid akademi Menilai para murid Dan membangun kebaikan Karena persaingan antar akademi ini sangat besar Ucap Hong Yi melanjutkan Fang Han menatapnya dengan heran Setiap 60 tahun Mereka akan mengadakan pertemuan Salah satunya adalah untuk bersatu melawan iblis Yang kedua adalah melihat tingkat kekuatan masing-masing murid Tetapi hanya para murid sejati yang dapat berpartisipasi Dalam pertemuan rahasia ini Para murid dalam daftar Sanhe hanya dapat pergi untuk menonton Dalam kompetisi ini Jika murid Yuhu Amen dapat menang Maka kita dapat memonopoli tanah dari 3 dinasti besar Merekrut lebih banyak murid Semakin banyak murid yang memenuhi syarat Semakin besar kemungkinan kita untuk memasuki rahasia alam umur panjang Fang Han Anda telah menyinggung Hua Tiandu Ini sangat sulit Karena Hua Tiandu sekarang menjadi andalan akademi Yuhua Ucap Hong Yi terus menggelengkan kepalanya Fang Han berkata Tidak ada apa-apa Jika aku melangkah ke alam surgawi dan menjadi murid sejati Yuhu Amen hanya kekurangan bakat Dan mereka pasti akan memperhatikanku Hei Di depan adalah jurang maut Dan semuanya sudah siap Ayo turun Dulu aku juga masuk dan menyelinap di lapisan sini Di kedalamannya Ada banyak urat sejati Termasuk permata yang paling berharga Tambang itu juga dijaga ketat oleh pasukan iblis bawah tanah Ini salah satu alasan mengapa saya menarik Anda ke sini Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang Fajing Jet adalah biji ajaib karena mengandung mana Ini sangat jarang ditemukan Rumornya pada zaman kuno Perang di antara peri Dewa-dewa iblis kuno dengan mana besar yang meluap-luap Sisaki dan roh mereka bergabung dan membentuk batu geokristal Batu geokristal Fajing Jet ini dikabarkan dapat memurnikan Berbagai jenis alat Dan bahkan dapat membantu penyempurnaan spiritual kultivasi manusia Dan juga dapat meningkatkan kualitas eliksir Ada beberapa kristal alami dalam kristal legendaris Selama Anda mendapatkannya sepotong Anda dapat memperbaikinya menjadi roh berkualitas tinggi Bahkan harta karun Secara umum Vena kristal semacam ini bahkan tidak sedikit Ucap Hongyi menjelaskan Jika itu masalahnya Mari kita lanjutkan Tapi karena ada vena geokristal Pasti akan ada pasukan setan iblis bawah tanah Dan bahkan akan ada surah besar yang setara dengan penatua akademi Mari kita turun diam-diam Jawab Fanghan melihat peri bangau yang sudah bertransformasi ke bentuk manusia Ketika Fanghan masuk lebih jauh ke dalam tanah Bayangan darah meledak Ternyata lebih dari selusin serigala darah menuju ke arahnya Akan tetapi Serigala darah ini baru saja muncul Tubuh mereka tiba-tiba pecah menjadi dua bagian Karena ada 10 bayangan ajaib di sekitar Fanghan Bayangan ajaib ini Memancarkan cahaya pedang yang sengit Sebuah kristal darah muncul dan langsung dimasukkan Fanghan ke dalam lukisan Huangkuan Kristal ini hanya seukuran wijen Bahkan ini tidak cukup untuk menyumbat gigi Gumam Fanghan menggelengkan kepalanya Fanghan, apakah ini? Ucap Hongyi dan peri bangau terkejut melihat 10 boneka pedang di sekitar Fanghan Fanghan berkata Ini adalah 10 iblis terbang yang aku tangkap terakhir kali Aku membuatnya menjadi boneka dan memasukkan pedang terbang ke dalam tubuh mereka Mereka sekarang adalah boneka pedang yang kuat Dengan penjagaan mereka Bahkan jika kita bertemu pasukan iblis Kita masih akan tetap aman Ayo pergi ke arah timur Ucap Fanghan menjelaskan dengan sedikit bangga Di sepanjang jalan, 10 boneka pedang bergerak naik turun Memanen kehidupan para iblis Beruang darah, serigala darah, serta ular dan binatang lainnya Semua terbunuh 10 boneka pedang seperti 10 dewa kematian Setelah sekitar setengah hari Fanghan hendak duduk dan beristirahat Tiba-tiba, di kejauhan Seorang pria memancarkan aura pedang lurus ke atas Seperti aurora Ini adalah aura pedang dari murid gerbang bintang Ada murid lain yang juga berlatih di bawah tanah Sangat mungkin tujuannya adalah untuk bertarung dengan iblis Mari kita pergi dan melihat Fanghan bergumam Gerbang bintang Bai Heizen adalah salah satu murid dari gerbang bintang Fanghan sangat terkesan dengan sekte ini Baiklah Ayo kita pergi dan lihat Jawab Fanghan tampak bersemangat Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya